Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kami disini akan memberikan sebuah tutorial mengenai preparasi kromatografi kolom gravitasi Sebelum itu, mari kita kenalan dulu yuk Oke teman-teman kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Yury Amalia dengan NIM 2101219 dan Anisha Rahmi dengan NIM 2101220 dan Fitri Primawanti 2101227 dan yang terakhir adalah Rindiani dengan NIM 2101240 dengan dosen pengampu APT Hayul Fadli MSI Baiklah, selamat menikmati teman-teman Nah, apa sih itu kromatografi kolom? Nah, kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram Nah, dengan prinsip memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan fase gerak Prinsipnya didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas berbeda terhadap permukaan fase diam Absorben bertindak sebagai fase diam dan fase geraknya adalah cairan yang mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom Nah, sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap absorben akan secara selektif tertahan dan afinitasnya paling kecil akan mengikuti aliran pelarut Nah, teman-teman disini ada fase diam dan fase gerak Fase diam itu akan menahan komponen campuran biasanya berupa sedikajel atau alumina Nah, fase diam berbentuk serbuk mikrokorpuros untuk meningkatkan luas permukaan Sedangkan fase gerak dia akan melakukan zat komponen campuran Fase gerak atau eluen adalah campuran cairan murni Eluen dipilih sedemikian rupa agar meminimalisasi penggunaan waktu dan jumlah eluen melewati kolom Selanjutnya ada alat dan bahan Pertama tabung kaca sesuai ukuran yang dibutuhkan Umumnya panjangnya 10 kali diameter tabung lalu dilengkapi kran pada salah satu ujungnya Lanjut adsorben merupakan bahan yang tidak larut dalam fase gerak memiliki ukuran partikel yang seragam dan ditempatkan dalam tabung kaca tersebut Umumnya digunakan SiO2 dan Al2O3 Kemudian wadah sebagai penampung hasil pemurnian kramatografi Selanjutnya adalah perasopsi sampel Nah disini ada bahan-bahan untuk perasopsi sampel diantaranya ada silika gel sampel dan eluene Nah eluene yang kami pakai disini adalah enhexan dan ini adalah alat dan bahan untuk mengolom Lanjut ini adalah prosedur perasopsi Pertama kita ambil silika gel secukupnya Kemudian kita timbang sampel sesuai dengan berat yang diinginkan Ketiga campurkan sampel dengan silika hingga homogen dan dalam keadaan kering kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai dia tercampur Nah jika dirasa sudah tercampur merata perasopsi sampel siap untuk digunakan Prosedur penggunaan kromatografi kolom Pertama masukkan fase diam lalu masukkan perasopsi sampel dituangkan melalui atas kolom kemudian ditambah luan sedemikian rupa hingga ketinggian fase segera di atas fase diam sekitar 5-10 cm Kedua komponen dalam sampel diabsorpsi dari larutan oleh penyerap berupa pita sempit pada permukaan atas kolom Yang ketiga dengan penambahan pelarut secara terus menerus masing-masing komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan berbentuk pita yang setiap zona berisi satu macam komponen terakhir pada setiap zona yang keluar kolom dapat ditampung dengan sempurna sebelum zona yang lain keluar kolom selamat 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 Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan dari video kami ini Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua teman-teman Baiklah, dadah terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh